selamat datang di bimbingan persona hai rekan-rekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari jawaban untuk tes kesehatan jiwa atau kesua untuk seleksi baik polisi ataupun swasta atau yang lainnya rekan-rekan bisa mengikuti channel ini dan saya jamin ketika rekan-rekan mengikuti soal dan jawaban yang saya berikan dari soal kesua ini saya jamin rekan-rekan akan lulus 100% oke sebelum saya jelaskan kenapa saya yakin jika mengikuti jawaban saya rekan-rekan bisa lulus 100% rekan-rekan silahkan subscribe dulu channel ini ya dan kita mulai bagi rekan-rekan yang sudah subscribe ke pembahasannya nah disini saya sudah interpretasi dari jawaban kesua ini dan untuk skalanya disini skala-skala dari tes kesua itu adalah ini ya kemudian interpretasinya itu seperti ini kita lihat disini untuk skala p-nya itu valid nanti jawaban rekan-rekan itu valid l-nya juga akurat f-nya kalian sangat mengerti tes tersebut jauhkan sesuai dengan perintah tenang konvensional punya minat yang sempit oke untuk jawaban ini jangan sempurna ya kalau misalkan tes psikotest itu kemudian skala-k-nya good ego strength kemudian HS-nya hipokondriasis itu normal kemudian D itu depression nanti rekan-rekan hasilnya itu normal hysteria itu normal kemudian psikopatik deviant nah disini konvensional mudah setuju menerima otoritas dan dapat dipercaya kemudian masculinity atau feminity nah disini jika klien pria berarti orang yang suka berpetulang, bersikap, dan bertindak aktif menjurus kemacok nanti rekan-rekan untuk perempuan juga sudah ada saya sudah siapkan jawabannya jadi untuk ini tuh untuk soal yang pria dulu ya kemudian PA atau paranoia itu normal kemudian psikastania itu realistik berpikir teratur dan lancar kemudian SC-nya seji kopernia yakni konvensional terkontrol, penurut, mudah menyusahkan diri dengan lingkungan sesuai dengan rekan-rekan kalau misalkan daftar untuk jabatan entry level ya atau yang baru masuk kerja atau yang baru masuk pendidikan baik polisi ataupun apapun itu kemudian MA hipomania itu normal kemudian SI atau social introversion jadi subjek suka bergaul banyak mengadakan hubungan intervensional dengan orang lain jadi ini adalah jawaban hasil interpretasi nanti rekan-rekan tinggal hafal saja soal dan jawaban yang saya berikan itu soalnya sudah sesuai dan standar dan itu tidak akan diacak ya pasti tiap tahun itu seperti itu nah tes kesua itu apa ya nah untuk tes kesua itu yakni tes MMPI jadi tes yang dipakai untuk kesua itu adalah tes MPPI nah tes MPPI adalah pemeriksaan kondisi psikologis individu untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian dalam psikopatologi nah untuk sejarahnya tes MMPI ini pertama kali diciptakan pada tahun 1930-an namun sudah mengalami beberapa perubahan untuk meningkatkan akurasi validitasnya nah disini fungsi tes MMPI adalah untuk menguji individu yang dicurigai mengidap gangguan jiwa atau gangguan klinis lainnya meski begitu tes ini juga sering dimanfaatkan dalam bidang lain seperti kasus kriminal evaluasi program terapi dan juga persyaratan kerja salah satunya di video ini untuk persyaratan kerja nah nanti sebelum lanjut ke sana saya akan jelaskan untuk definisi-definisi ini kenapa harus normal 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 kemudian ini harus bagus itu seperti apa dan ini saya yakin rekan-rekan bisa lolos ya untuk tes KSO ini atau MMPI ini dan apa sih yang harus rekan-rekan persiapkan ketika mau tes MMPI ini nah sebenarnya itu tidak ada persiapan khusus dalam tes MMPI peserta hanya diminta untuk menjawab pertanyaan secara jujur meski begitu ada beberapa tips nih yang harus dipersiapkan rekan-rekan ketika rekan-rekan akan menjalani tes ini yang pertama itu diantaranya tidur yang cukup di malam hari sebelum tes dan juga sarapan pagi agar tetap bugar selama menjalani tes karena tes ini akan digabung dengan tes-tes lain dan itu memerlukan waktu yang sangat lama jadi jangan lupa sarapan dan tidur yang cukup kemudian yang kedua usahakan untuk menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur nah disini dengan jujur itu saya sudah sesuaikan jujurnya agar rekan-rekan lulus ya yang ketiga jawaban pertanyaan sesuai dengan hal pertama yang dipikirkan untuk menghemat waktu jadi rekan-rekan hafal jawaban yang saya berikan kemudian yang keempat terapkan sikap konsisten dalam menjawab pertanyaan disini pasti konsisten karena rekan-rekan tinggal hafal saja ini untuk persiapan tes MMPI ini kemudian nah disini MMPI adalah standar tes orang dewasa disini yang dipakai adalah MMPI 2 ya jadi yang dipakai kesua terutama yang sekarang sering dipakai itu adalah MMPI 2 tapi ada juga yang MMPI 1 untuk polisi itu MMPI 1 yang saya berikan ini itu MMPI 1 ya jadi rekan-rekan tinggal hafal saja kemudian disini hasil tes MMPI jadi hasil tes keperibadian ini dapat memiliki 10 skala klinis tadi yang saya jelaskan di awal mendeskripsikan kondisi psikologi seseorang masing-masing skala dinari dari kelompok pernyataan tertentu dalam tes namun tidak diperhatikan secara terang-terangan kepada peserta MMPI juga memiliki skala validitas untuk menilai sikap peserta terhadap tes tersebut skala tersebut dapat mengidentifikasi apakah peserta mencoba menampilkan diri secara berbeda dalam tes dari bagaimana cara mereka memandang dirinya sendiri jadi rekan-rekan tidak bisa istilahnya menipu tes ini kecuali rekan-rekan menghapal jawaban tes tersebut nah secara umum hasil skor atau skala yang tinggi juga menunjukkan resiko tinggi adanya gangguan kesehatan mental seseorang nah saya akan jelaskan yang tadi di awal ya skala-skalanya nah disini ada hipokondriasis nah disini rekan-rekan bisa baca ya jadi skala ini dirancang untuk mengetahui seberapa besar kepedulian seseorang terhadap kondisi kesehatan diri apabila hasilnya didapatkan tinggi maka orang tersebut memiliki rasa peduli berlebihan terhadap kesehatan sendiri ya sehingga terkadang mengganggu proses interaksi dengan orang lain semakin tinggi skor yang didapat pada skala ini maka resiko tinggi mengalami psikosomatis disini saya sudah tadi sudah jelaskan di awal disini saya normalkan jadi rekan-rekan untuk skala ini rekan-rekan aman kemudian yang kedua rekan-rekan disini ada depression atau tadi D ya tujuan skala 2 atau depression pada tes MMPI adalah mengidentifikasi tingkat kepuasan hidup seseorang pasalnya orang yang skor tinggi pada sekali ini akan tampak mempunyai tingkat karakteristik moral yang buruk tidak puas pada diri sendiri dan harapan terhadap masa depan cukup rendah dan saya sudah normalkan ya sudah baguskan hasil interpretasinya kemudian yang ketiga hysteria nah skala ini digunakan untuk melihat kepribadian hysteria atau gangguan mental akibat pengalaman stress yang berat 5 aspek yang dinilai parameter ini adalah cinisme rasa malu buruknya kesehatan fisik nyeri kepala dan neurotisme dan saya juga sudah normalkan tidak ada masalah jadi rekan-rekan aman untuk skala ini rekan-rekan pasti lulus selanjutnya yang keempat psikopatik deviat nah disini fungsi tes MPPI pada sekali ini mengidentifikasi kepribadian psikopat yang diukur melalui deviasi sosial tindakan amoral serta kurangnya penerimaan juga ini sudah normalkan ya jadi akan bagus hasilnya kemudian yang kelima itu masculinity atau femininity atau MF ya tadi pada mulanya sekali ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan homoseksual dengan melihat hal-hal yang bersifat pribadi seperti sensitivitas pribadi hobi minat dan frevensi estetika nah disini rekan-rekan saya juga sudah normalkan jadi kalau misalkan rekan-rekan pria nah itu pasti hasilnya masculinity kalau misalkan perempuan itu femininity selanjutnya yang ke-6 itu skalanya itu paranoia nah disini kodenya itu PA ya skala paranoia bertujuan mengidentifikasi seorang dengan gejala paranoid seperti lebih sensitif mudah curiga berpilih kukaku dan selalu merasa menjadi korban saya juga sudah normalkan yang ke-7 yakni psikastania disini psikastania adalah salah satu parameter MMPI yang digunakan untuk merefleksikan kecemasan gangguan obsesif komplusif dan depresi kemudian yang ke-8 itu sigicovernia nah seperti namanya sekali ini digunakan untuk mengukur kondisi sigicovernia pada seseorang hasil tes ini yang menunjukkan tingkat keparahan sigicovernia yang membuat pengidapnya jauh dari realita yang ke-9 skala hypomania nah disini parameter ini dipakai untuk menilai karakteristik individu mengidap hypomania yaitu kondisi psikologis yang membuat energi dan suasana hati seorang meningkat sehingga berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari ini saya sudah normalkan kemudian 10 social introversion atau SI nah disini skala introversion atau skala 0 untuk mengukur tendensi individu untuk menarik diri hubungan sosial pada skala ini akan terlihat tingkat kognitif seseorang kekakuan sikap kepatuhan serta kecenderungan untuk bergantung dengan orang lain nah disini juga saya sudah normalkan ya jadi rekan-rekan aman untuk jawabannya jadi nanti rekan-rekan saya akan memberikan jawabannya dan juga soalnya dan soalnya itu tetap seperti itu jadi rekan-rekan tinggal hafal saja jawabannya seperti itu ya oke selanjutnya nah disini soal psikotek kesua kita lanjut ke part yang kedua oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati